Intro Baiklah anak-anak Sebelum bersama aku belajar Silahkan dikisah dulu Ketikannya Ada sampah atau tidak Jika ada sampah silahkan dibuang pada tempatnya Kemudian Kemudian Silahkan Singkirkan dulu Apa-apa yang bisa menggabung Pembelajaran kita pada hari ini Keluarkan Tulisnya Pensil, pena, buku Sudah 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa semuanya? Alhamdulillah Luar biasa Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah 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 Semua kita selalu bimbi kesehatan dan keselamatan Alhamdulillah Amin Sebelum mulai pelajaran Supaya kita Menerikan pelajaran dengan baik Dan Dengan berapa Untuk menerima pelajaran Mari kita awal Pelajaran yang ini Inang Pembelajaran doa Dibimpin oleh Pak Fek Sebelum Kita memulai pelajaran Ini Bimbi Mari cerita doa A'udhubillahi minashaytani rastim Bismillahirrahmanirrahim A'udhubillahi rhabba Walil islaminina Walil muhammadin nabiyah wa rasulah A'udhubillahi minashaytani rastim Walil suh jendiri Fahim A'udhubillahi rastim Selanjutnya Ikut saya sendiri ya A'udhubillahi rastim Murhali martina A'udhubillahi rastim Mungani A'udhubillahi rastim Penindah A'udhubillahi rastim Mifta A'udhubillahi rastim Sahaja A'udhubillahi rastim A'udhou Padi Tak di semua ya Kendinya Alhamdulillah Baik Sebelumnya Apakah teman2 Mas Inang Pembelajar berkongี้ Pembelajar 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 Tentang kita lalu membahas maksudnya Islam ke Indonesia Teman-teman masih ingat ya? Pertama Islam masuk ke Indonesia itu berapa? Abad ke-15? 13? 10? Abad ke-10? Abad ke-400 boleh Abad ke-70? Abad ke-70? Abad ke-70? Abad ke-80? Abad ke-80? Abad ke-70? 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 Perlingahan 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 Pak Perdagangan Kemudian Semian Hidikah Kebudayaan Semua Yang masuk ke pesenian Pak Tidak politik Ya politik Ya kita kemas itu ya Bisa masuk ke Indonesia itu Melalui beberapa jalur Jalur perdagangan Pertawinan Pernikahan bisa ada ya Pertawinan kesenian Kemudian politik Dan lain-lain Nah, maksudnya Pertawinan ke Indonesia itu kan tidak mungkin Tidak ada yang membawa Pasti ada yang menopori Atau ada yang membawa pisang ke Indonesia Nah, pada Pagi hari ini Kita membahas tentang Peran tokoh Tokoh-tokoh yang membawa Pisang ke Indonesia Kemudian kita membahas juga tentang Bagaimana Islah bisa melibat begitu pesat Ke Indonesia Melalui teori Pertawinan Pertawinan Nah Disini Ibu akan menampilkan Video Sebelum Sebelum Ibu menampilkan video Ibu harap Setelah kalian lihat video ini Ibu harap kalian bisa menganalisis Bagaimana Islam Bagaimana Islam bisa menyebar begitu cepat ke Indonesia Kemudian Kalian bisa menelah Memakai tarutan apa saja Islam masuk ke Indonesia Kemudian teman-teman bisa menyakini Bahwa Islam ke Indonesia itu Dibawa dengan Secara ramai sehingga Masyarakat Indonesia itu menerima dengan Dengan baik Kemudian Sebelum itu Silahkan kalian bisa ingat like video ini Kalian catat poin-poinnya Tadi Setelah video dibawakan saja Siapa Sebelum Lekas Sebelum Mereka Om Terim 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 Tadi Jangan Terim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati